Pendekar Sakti Suling Puala bagian 64 Jatuh ke jurang Tidak salah Kue E. Teng An yang membawa pergi Iseng Koan Goat Nio Memang menuju Tiong Goan Kini mereka telah tiba di suatu tempat dekat jurang di gunung Hengsan Tempat itu dinamai Ban Hoangai, Tebing Selaksa Bunga Karena di sana banyak bunga beraneka warna Sungguh ida Ban Hoangai ini ujar Kue E. Teng An Goat Nio, engkau menyukai tempat ini? Entahlah, Siang Koan Goat Nio menggelengkan kepala sambil memandang hampa pada tempat tersebut Goat Nio, Kue E. Teng An menatapnya dengan mesra Terus terang, aku sungguh mencintaimu aku tidak tahu Siang Koan Goat Nio menggelengkan kepala Goat Nio, Kue E. Teng An ingin mengatakan sesuatu Namun mendadak keningnya tampak berkerut Karena mendengar suara langkah yang halus sekali Segeralah ia menolehkan kepalanya Tampak seorang tua pinjang berdiri di belakangan sambil menyengir Asyik ujar orang tua pinjang itu Berdua di tempat yang indah seperti ini memang mengasyikan Siapa engkau tanya Kue E. Teng An bernada tidak senang Anak muda orang tua pinjang menggeleng-gelengkan kepala Pertanyaanku sungguh kasar Apakah karena aku telah mengganggumu Sudah tahu kenapa belum mau pergi Sahut Kue E. Teng An ketus Ayo, cepatlah pergi Hahaha Orang tua pinjang itu tertawa Eh orang tua pinjang terbelalak Anak muda, kenapa engkau tak tahu Sopan Santun aku sudah tua Namun engkau masih membent-bentaku Hektometer dengus Kue E. Teng An Kalau engkau tidak mau pergi Jangan katakan aku kejam Oh, ya orang tua pinjang tertawa gelak Hahaha Anak muda, sikapmu sungguh sombong Jadi engkau masih belum mau pergi Wajah Kue E. Teng An mulai berubah ke hijau-hijauan Hahaha Orang tua pinjang tertawa terbahak-bahak Engkau cukup tampan Tapi kenapa begitu kasar dan kurang ajar Kue E. Teng An tidak menyahut Tapi sepasang matanya terus memelototinya Gadis itu cantik sekali Tapi, orang pinjang menatap Siangkoan Goat Nilo dengan penuh perhatian Heran Kenapa seperti tak bersukma Hei, gadis cantik Siapa engkau aku? Siangkoan Goat Nilo mengjeleng-gelengkan kepala Entahlah, hah orang tua Pinjang Terbeliat Gadis Cantik, engkau Orang tua bentak Kue E. Teng An dingin Kalau engkau masih tetap tidak mau pergi Berarti engkau cari penyakit Hahaha Orang tua pinjang tertawa Aku memang ingin cari penyakit di sini baik Sambutlah seranganku seru Kue E. Teng An sambil menyerangnya Wah, hebat sekali kepandayanmu Sahut orang tua pinjang sekaligus berkelip HMM dingus Kue E. Teng An dingin Lumayan juga kepandayanmu, tua bangka Coba sambut lagi seranganku ini Pasti ku sambut Ayoh, cepatlah serang aku Kue E. Teng An tidak menyahut Tapi langsung menyerang Orang tua pinjang cepat-cepat berkelip Dan balas menyerangnya Puluhan jurus kemudian Orang tua pinjang semakin terkejut Karena tidak menyangka Kalau pemuda di hadapannya itu Berkepandayan begitu tinggi Tua bangka bentak Kue E. Teng An sambil menghentikan serangannya Hahaha, orang tua pinjang menarik nafas Siapa orang tua pinjang itu? Ternyata guru Buru-buru kabur Karena tahu akan kelihayan ilmu tersebut Sementara siang koan Goat Nilo tetap berdiri mematung di tempat Kue E. Teng An mendekatinya sambil tersenyum lembut Goat Nilo, ujarnya Aku telah mengi orang gila itu Dia kemari ingin mengganggu kita Oh siang koan Goat Nilo tidak memperlihatkan reaksi apapun Goat Nilo Kue E. Teng An memandangi Mari kita duduk Siang Goat Nilo mengangguk lalu duduk Teng An pun duduk di hadapannya Setelah itu Teng An terus menatapnya tajam Sambil mengerahkan ilmu Tuhun Tai Hoat Goat Nilo ya Engkau harus menuruti semua perintahku ya Sekarang, engkau harus melepaskan pakaianmu Cepat Ya, siang koan Goat Nilo mulai melepaskan pakaiannya Tapi mendadak ia kelihatan tersentak Tidak, aku tidak boleh melepaskan pakaianku di hadapanmu Tidak boleh-boleh Engkau harus cepat melepaskan pakaianmu Ujar Kue E. Teng An, suaranya mengandung suatu kekuatan yang tak dapat dilawan Ya, siang koan Goat Nilo mengangguk Namun mendadak dalam batinnya timbul perlawanan Tidak, tidak Goat Nilo Kue E. Teng An terus menatapnya tajam Engkau harus tidur bersamaku Aku, mendadak siang koan Goat Nilo bangkit berdiri Tidak, tidak Goat Nilo Kue E. Teng An juga bangkit berdiri Dan terus mengerahkan Tuhun Tai Hoat Engkau harus menuruti semua perintahku Cepat buka pakaianmu Aku, siang koan Goat Nilo termundur Bimlur Aku, jangan takut Aku sangat mencintaimu Mari kita bersenang-senang Kue E. Teng An mendekatinya Tidak siang koan Goat Nilo terus melangkah mundur Sama sekali tidak menyadari bahwa di belakangnya ada jurang yang menangga Goat Nilo Kue E. Teng An tampak penasaran sekali Ia memang sudah berniat memperkosanya di tempat tersebut Goat Nilo, mendadak pemuda itu merentangkan sepasang tangannya Kemudian menerjang ke arah siang koan Goat Nilo dengan maksud mengeluknya Akan tetapi, mendadak gadis itu meloncat ke belakang Haaah betapa terkejutnya Kue E. Teng karena loncatan itu justru ke arah mulut jurang Goat Nilo Haaah jerit siang koan Goat Nilo badannya terus merosot ke bawah jurang yang dalamnya ribuan kaki Goat Nilo Goat Nilo teriak Kue E. Teng An sambil memandang ke dalam jurang Badan siang koan Goat Nilo makin kecil, akhirnya lenyap dari pandangannya Kue E. Teng An berdiri termangu-mangu di pinggir jurang itu Kemudian menggeleng-gelengkan kepala sambil bergumam Sungguh sayang sekali Aku belum menikmati tubuhnya dia sudah keburu jatuh ke jurang Tapi aku merasa puas sekali karena Tio Bun yang sudah kehilangan dirinya Haaah Kue E. Teng An tertawa gelak Sejurus kemudian barulah berhenti dan mulai berpikir Kini Kui Bin Pang telah bubar, lagi pula percuma jadi ketua Kui Bin Pang Kepandaianku sudah tinggi sekali seharusnya aku memanfaatkan kepandaianku untuk hidup senang Betul, betul Aku harus ke ibu kota, siapa tahu akan hidup senang dan mewah di sana Setelah berpikir sampai ke sana, maka ia mengambil keputusan untuk berangkat ke ibu kota Haaah Kue E. Teng An tertawa terbahak-bahak, kemudian meleset pergi Di saat itulah muncul seorang tua pinjang dari balik pohon dengan kening berkerut-kerut Ternyata apa yang terjadi tadi tidak lewat dari matanya Orang tua pinjang itu memang cerdik Setelah meleset pergi, mendadak ia kembali lagi lalu sembunyi di belakang pohon Karena Kue E. Teng An sedang mengerahkan ilmu tohuntai hoat Maka tidak tahu akan keberadaan orang tua pinjang itu Betapa terkejutnya orang tua pinjang itu ketika melihat siang koan guat nil meloncat ke belakang Tepatnya ke mulut jurang itu, sehingga membuatnya nyaris menjerit kaget Setelah Kue E. Teng An meleset pergi, barulah orang tua pinjang itu muncul Ia berdiri di pinggir jurang itu sambil memandang ke bawah Atau orang tua pinjang itu menghela nafas panjang Sungguh kasihan gadis itu Tidak mungkin bisa hidup, gumamnya sambil menggeleng-gelengkan kepala Padahal pemuda itu telah menggunakan tohuntai hoat Tapi batin gadis itu masih bisa melawan ilmu sesat tersebut Heran Sebetulnya siapa gadis itu lama sekali orang tua pinjang itu termangu-mangu di pinggir jurang Setelah itu menggeleng-gelengkan kepala lagi dan meleset pergi Yo Kiam Heng yang berangkat ke Tahili telah tiba di kerajaan tersebut Dan langsung ke istana tentunya pengawal kerajaan tidak memperbolahkannya masuk Maaf ucap Yo Kiam Heng dan memberitahukan Aku kemari ingin menemui Nonal M. Kiong, engkau siapa dan ada urusan apa ingin menemui Nonal M. Kiong tanya salah seorang pengawal sambil menetapnya Namaku Yo Kiam Heng, teman Nonalan Kiong Oh pengawal itu segera memberi hormat Maaf, aku tidak tahu kedatangan Yo Tai Hiap Yo Kiam Heng terbelalak Yo Tai Hiap pengawal itu tersenyum Nonal M. Kiong telah berpesan kepada kami Apabila Yo Tai Hiap kemari, kami harus mempersilahkan masuk Oh wajah Yo Kiam Heng berseri Terima kasih Yo Tai Hiap, bisik pengawal itu Beberapa hari ini Nonal M. Kiong terus melamun Mungkin memikirkan Yo Tai Hiap Oleh karena itu, Yo Hiap harus membuat kejutan-kejutan apa Yo Kiam Heng heran Nonal M. Kiong sering duduk seorang diri di halaman Yo Tai Hiap masuk saja Ujar pengawal itu melanjutkan Kemunculan Yo Tai Hiap yang mendadak Tentu akan mengejutkannya Oh oh Yo Kiam Heng manggut-manggut Lalu bertanya Di mana halaman itu dari sini terus berjalan ke dalam Di halaman itu terdapat taman bunga Pengawal itu memberitahukan Tadi Nonal M. Kiong duduk di sana Terima kasih Dia ucap Yo Kiam Heng lalu berjalan ke dalam latak begitu tergesa-gesa Namun tak lama setelah sampai di taman bunga itu Dilihatnya seorang gadis cantik duduk termenung di situ Yang tidak lain Lame Kiong So Atlan Adik So Atlan Adik So Atlan panggil Kiam Heng sambil mendekatinya dengan wajah berseri-seri HAA Lame Kiong So Atlan terkejut cepat-cepat menoleh Ketika melihat Yo Kiam Heng Ia justru mengira bahwa matanya telah salah lihat Maka, ia mengucek-ucek matai kakak Kiam Heng Kakak Kiam Heng Adik So Atlan Yo Kiam Heng berdiri hadapannya Sekaligus memandannya dengan meto berbinar-binar Adik So Atlan Kakak Kiam Heng seru Lame Kiong So Atlan girang sambil meloncat bangun Aku, bukan dalam mimpi adik So Atlan Ujar Yo Kiam Heng sambil tersenyum lembut Aku telah berdiri di hadapanmu Bagaimana mungkin dalam mimpi kakak Kiam Heng Lame Kiong So Atlan langsung mendekat di dadanya Kakak Kiam Heng, adik So Atlan Yo Kiam Heng membelainya dengan penuh kasih sayang Aku kemari menengokmu Engkau girang aku Aku girang sekali Lame Kiong So Atlan terisak-isak saking girangnya Kemunculan Yo Kiam Heng yang mendadak itu Memang merupakan suatu kejutan yang mengembirakan So Atlan tiba-tiba terdengar suara memanggilnya Kemudian muncul Toan Beng Kiat dan Bo Kiong Sian Hoa So Atlan aku disini Sahut Lame Kiong So Atlan dengan suara rendah Toan Beng Kiat dan Bo Kiong Sian Hoa langsung ke taman bunga itu Begitu melihat Lame Kiong So Atlan berpeluk-pelukan dengan seorang pemuda Terbelalaklah mereka So Atlan panggil Toan Beng Kiat Beng Kiat, dia, Sahut Lame Kiong So Atlan Di saat bersamaan, Yo Kiam Heng menolahkan kepalanya sambil tersenyum Saudara Kiam Heng seru Toan Beng Kiat tertahan Engkau Yo Kiam Heng melepaskan pelukannya Kemudian menghampiri Toan Beng Kiat sambil memberi hormat Saudara Beng Kiat, kita bertemu kembali Saudara Kiam Heng, Toan Beng Kiat terus memandangnya Oh ya, di mana Saudara Tiat? Kenapa dia tidak datang bersamamu dia Yo Kiam Heng menghela nafas panjang Dia telah tewas Ah ah bukan main terkejutnya Toan Beng Kiat bagaimana kejadian itu? Bolehkah dituturkan? NG Yo Kiam Heng langsung menutur tentang kejadian yang menimpa Kuhan Tiat Hem Toan Beng Kiat, Bo Kiong Sian Hoa dan Lame Kiong So Atlan Mendengarkan penuturan sambil menggeleng-gelengkan kepala Kemudian Toan Beng Kiat menghela nafas panjang Saya berkata Sungguh kasihan Saudara Tiat Hem, dia berkorban demi menolong Goat Nilo Kakak Kiam Heng, tanya Lame Kiong So Atlan Apakah kakak Boon yang berhasil menyelamatkan Goat Nilo Goat Nilo dibawa pergi oleh Ketua Kui Bin Pang Yo Kiam Heng memberitahukan tentang itu Saudara Boon yang mengajakku ke markas pusat Kepang Setelah itu barulah aku kemari Jadi Bun Yang masih berada di markas pusat Kepang Tanya Toan Beng Kiat Ya, Yo Kiam Heng mengangguk Kasihan kakak Bun Yang Dia pasti cemas dan sedih karena belum berkumpul kembali dengan Goat Nilo Ujar Lame Kiong So Atlan sambil menghela nafas panjang Kakak So Atlan, selabok Kiong Sian Iem sambil tersenyum Sebelum kakak Kiam Heng kemari, bukankah engkau sangat cemas dan sedih? Kini wajahmu baru kelihatan berseri-seri Sian Ho A, Lame Kiong So Atlan cemberut Hei hai hai bo Kiong Sian Ho A tertawa geli Saudara Kiam Heng Toan Beng Kiat menatapnya Engkau tahu ketua Kui Bin Pang membawa Goat Nilo kemana entahlah Yo Kiam Heng menggeleng kepala Kalau tahu, saudara Bun Yang dan aku pasti sudah pergi mengejarnya Atau Toan Beng Kiat menghela nafas Itu merupakan cobaan berat bagi Bun Yang Mudah-mudahan dia bisa tabah menghadapinya kakak Bun Yang pasti tabah Ujar Lame Kiong So Atlan Aku yakin dia akan segera pasti kumpul kembali dengan Goat Nilo Itu yang kita harapkan Yo Kiam Heng manggut-manggut Kakak Kiam Heng, ujar Lame Kiong So Atlan dengan suara rendah Mari kita ke dalam menemui kedua orang tuaku ya Yo Kiam Heng menganggup Sungguh kebetulan sekali Toan Beng Kiat memberitahukan Kedua orang tua So Atlan sedang bercakap-cakap dengan kedua orang tuaku di ruang tengah Mari kita ke dalam mereka berjalan menuju ke ruang tengah Begitu melihat kehadiran pemuda asing itu Kedua orang tua Lame Kiong So Atlan dan kedua orang Toan Beng Kiat semuanya terbelalak Ayah, ibu panggil Lame Kiong So Atlan berseri dan memperkenalkan Dia, dia adalah Kiam Heng Paman, video Kiam Heng segera memberi hormat Terimalah hormatku Oh Lame Kiong Bieliong manggut-manggut sambil tersenyum Ternyata engkau adalah Yo Kiam Heng yang membuat putriku terus melamun Hahaha ayah wajah Lame Kiong So Atlan memerah Jangan mengada-ada Aku, ayah tidak mengada-ada Melainkan berkata sesungguhnya Sahut Lame Kiong Bieliong tertawa lagi Hahaha Kiam Heng Toan Piklian menatapi dengan penuh perhatian seraya bertanya Bukankah engkau punya seorang teman bernama Kwee Tiat Him Kenapa dia tidak ikut kemari dia Yo Kiam Heng menggeleng-gelengkan kepala Dia telah lewas di tangan ketua Kwee Bin Pang Oh Tuan Beng Kiat mengerutkan kening bagaimana kejadiannya malam itu Yo Kiam Heng menutur mengenai kejadian tersebut dan menambahkan Tiat Him mati secara mengenaskan Maka aku harus membalaskan dendamnya Kakak Kiam Heng, Lame Kiong So Atlan terkejut Apakah Bun Yang berhasil menyelamatkan Goat Nio? Tanya Toan Wiyekie Tidak Yo Kiam Heng menghela nafas panjang Karena ketua Kwee Bin Pang Keburu membawa pergi Goat Nio Atau Toan Wiyekie menggeleng-gelengkan kepala Kasihan Bun Yang Dia belum berkumpul dengan Goat Nio Bagaimana kepandayan ketua Kwee Bin Pang itu Tanya Lame Kiong Wiyeliong mendadak Apakah tinggi sekali? Kepandayannya memang tinggi sekali Yo Kiam Heng mengangguk Terutama ilmu perkut inset siangnya Siapa yang terkena ilmu pukulan itu Badannya pasti mencair Oh Lame Kiong So Atlan merinding Jadi, Lame Kiong Wiyeliong mengerutkan kening Ilmu pukulan itu mengandung racunnya Yo Kiam Heng mengangguk Mengandung racun yang amat ganas Dan tiada obat penawarnya MGMMM Lame Kiong Wiyeliong manggut-manggut Kemudian menatap Yo Kiam Heng dengan penuh perhatian Seraya bertanya Betulkah Heng kau mencintai putri kami ini ya? Sahut Yo Kiam Heng cepat sambil mengangguk Engkau tahu tentang keluarga Lame Kiong Tanya Lame Kiong Wiyeliong mendadak Aku pernah mendengar Ujar Yo Kiam Heng Keluarga Lame Kiong terkenal akan senjata rahasianya Juga sangat disegani lawan maupun kawan Bahkan juga ada satu peraturan Tambah Giyok Siaw Sin Hiap Tuan Pitlian sambil tersenyum Peraturan apa tanya Yo Kiam Heng Heng Seperti apa yang pernah kami alami Itu Pitlian memberitahukan Karena aku mencintai kakak Giyeliong Maka ibunya menguji kepandaianku Ibu protes Lame Kiong Soatlan Mana ada peraturan itu dalam keluarga Lame Kiong ada Tuan Pitlian mengangguk Itu bohong Lame Kiong Soatlan Di sini Tai Li Bukan di rumah keluarga Lame Kiong Lbu peraturan keluarga Lame Kiong Tetap berlaku di mana saja Sahut Lame Kiong Wiyeliong sambil tersenyum Oleh karena itu Yo Kiam Heng harus bertanding Dengan ayah tiga jurus Ayah Lame Kiong Soatlan Mengerutkan kening Hapus saja peraturan itu Aku, Soatlan Sahut Lame Kiong Wiyeliong Itu adalah peraturan leluhur Bagaimana mungkin ayah menghapusnya adik Soatlan Yo Kiam Heng tersenyum Aku harus mentaati peraturan tersebut Jangan mengecewakan ayahmu Tapi, Lame Kiong Soatlan menggeleng-gelengkan kepala Kemudian bertanya kepada Lame Kiong Wiyeliong Ayah, bagaimana kalau kakak Kiam Heng Tidak sanggup bertahan dalam tiga jurus Tentunya dia harus segera angkat kaki dari sini Jawab Lame Kiong Wiyeliong Haaah wajah Lame Kiong Soatlan berubah pucat Ayah, adik Soatlan Yo Kiam Heng tersenyum lembut Engkau tenang saja Aku pasti sanggup bertahan Tapi, Lame Kiong Soatlan menggeleng-gelengkan kepala Aku khawatir, tidak usah khawatir Yo Kiam Heng tampak tenang sekali Ia berjalan ke tengah-tengah ruangan itu Lalu memberi hormat kepada Lame Kiong Wiyeliong Seraya berkata Paman, aku mohon petunjuk bagus Bagus Lame Kiong Wiyeliong menghampirinya sambil terawa gelap Haa haa Paman, tanya Yo Kiam Heng Kita bertarung menggunakan senjata atau tangan kosong? Kita pakai pedang saja Sahut Lame Kiong Wiyeliong sambil menghunus pedangnya Oh ya, engkau tidak punya pedang Perlahan-lahan Yo Kiam Heng melepaskan pedangnya yang dililitkan di pinggang yaitu pedang lemas Kiam Heng Lame Kiong Wiyeliong memberitahukan Kita bertanding cukup tiga jurus saja Apabila engkau sanggup bertahan, kami pasti merestui kalian Terima kasih, Paman ucap Yo Kiam Heng dan bertanya Apakah aku boleh balas menyerang? Tentu boleh Lame Kiong Wiyeliong manggut-manggut Lalu mulai mengerahkan lewekangnya Begitu pula Yo Kiam Heng Pemuda itu pun mulai menghimpun lewekangnya Siap menghadapi serangan yang akan dilancarkan Lame Kiong Wiyeliong Hati-hati seru Lame Kiong Wiyeliong dan mendadak menyerang Lame Kiong Wiyeliong menggunakan Teng Yang Kiam Hoat Ilmu pedang surya Menyerang Yo Kiam Heng dengan jurus Tai Yang Poh Chin Surya memancarkan cahaya Tampak pedang Lame Kiong Wiyeliong berkelebatan memancarkan cahaya mengarah ke pemuda itu Yo Kiam Heng tidak berkelit Melainkan menggunakan Teng Hai Kiam Hoat Ilmu pedang menenangkan laut, mengeluarkan jurus Kiam KHI Penglang Hawa pedang membendung ombak, menangkis serangan Lame Kiong Wiyeliong Terang Terdengar suara benturan pedang Yo Kiam Heng terdorong ke belakang lima ingkah Sedangkan Lame Kiong Wiyeliong hanya tiga langkah Bagus, bagus Hahaha Lame Kiong Wiyeliong tertawa gembira Aku tak menyangka kalau engkau mampu menangkis seranganku Nah, sambutlah jurus kedua ini Lame Kiong Wiyeliong menyerangnya dengan jurusan Jitka Teng Hang Surya terbit di ufuk timur, yang bukan main lihai dan dasyatnya Yo Kiam Heng tampak terkejut, namun tetap tenang Mendadak ia menggerakkan pedangnya, maka tampak pedangnya berkelebatan menangkis serangan itu Ternyata ia mengeluarkan jurus Ban Kiam Teng Hai, selaksa pedang menenangkan laut Jurus tersebut justru dapat membendung serangan Lame Kiong Wiyeliong, sehingga menimbulkan kekagumannya Jurus ketiga seru Lame Kiong Wiyeliong, kali ini ia mengeluarkan jurus yang paling lihai dan dasyat Yakni jurus Jitliak Saurte, Terik Sulia membakar bumi Ayah seru Lame Kiong Soatlan kaget Ternyata gadis itu tahu akan kelihayan jurus tersebut Akan tetapi, Lame Kiong Wiyeliong terus melanjutkan serangannya Di saat bersamaan, Yo Kiam Heng mengeluarkan siulan panjang, sekaligus menangkis serangan itu dengan jurus Panglang Teng Hai Membendung ombak menenangkan laut, yang merupakan jurus simpanannya Terang terdengar suara, benturan, pedang, yang memekakkan telinga Yo Kiam Heng dan Lame Kiong Wiyeliong masing-masing termundur-mundur beberapa langkah, dan wajah mereka tampak pucat ias Ia iah, kakak Kiam Heng seru Lame Kiong Soatlan cemas Jangan khawatir bisik toan Bengtie mereka tidak akan terjadi apa-apa Berselang sesaat, barulah Yo Kiam Heng memberi hormat kepada Lame Kiong Wiyeliong terima kasih atas kemurahan Hati, aman, ucapnya dengan tersenyum Hahaha Lame Kiong Wiyeliong tertawa gembira Engkau memang pantas menjadi suami Soatlan Hahaha terima kasih, paman ucap Yo Kiam Heng dengan wajah ceria, kemudian melirik Lame Kiong Soatlan Wajah gadis itu langsung memerah Kemudian dia ditundukannya dalam-dalam Lame Kiong Wiyeliong dan Yo Kiam Heng kembali ke tempat duduk Sementara Toan Bengtie terus memandang pemuda itu, lalu bertanya engkau dapat bertahan beberapa lama melawan ketua kuibin pang sekitar 50 jurus Jawab Yo Kiam Heng jujur Hah Toan Wiyeliong terbelalak Kepandayanmu sudah begitu tinggi, tapi, cuma dapat pilahan 50 jurus ya Yo Kiam Heng mengangguk Itu kalau dia tidak mengeluarkan perkut Insek Chiang Apabila dia langsung mengeluarkan ilmu tersebut, mungkin aku tak mampu bertahan sampai 5 jurus Oh betapa terkejutnya Lame Kiong Wiyeliong Kalau begitu, kita semua bukan lawannya ya Yo Kiam Heng menghela nafas panjang A-a-a-a Toan Wiyeliong menggeleng gelengkan kepala Hanya Chiah Heng dan Bun Yang yang dapat melawannya itu juga belum tentu, ujar Yo Kiam Heng Sebab ilmu pukulan perkut Insek Chiang mampu menerobos luakang pihak lawan Kakak Kiam Heng, engkau belum tahu sih Sesungguhnya kakak Bun Yang berkepandayan tinggi sekali, kata Lame Kiong Soalan Kalau begitu, ujar Yo Kiam Heng Sayang sekali, tiada kesempatan bagiku untuk mohon tetunjuk kepadanya Apa Lame Kiong Soalan melotot Engkau mau bertanding dengannya tentu tidak Yo Kiam Heng tersenyum Aku bersungguh-sungguh mohon tetunjuk kepadanya mengenai ilmu pedang Oh Lame Kiong Soatlan menarik nafas lega Kukira engkau ingin menantangnya bertanding bagaimana mungkin Yo Kiam Heng senyum lagi Kami adalah teman baik, tentu saja aku tidak akan menantangnya bertanding Oh Lame Kiong Soatlan menatapnya ilmu pedang apa yang engkau pergunakan untuk menangkis serangan ayahku ilmu pedang Teng Hai Kiam Hoat Yo Kiam Heng memberitahukan dan bertanya Kenapa engkau menanyakan itu karena ilmu pedang itu sangat hebat lihai Sahut Lame Kiong Soatlan dengan senyum Oleh karena itu, Soatlan Tuan Piklian terbelalak Engkau ingin bertanding dengan Kiam Heng tidak? Lame Kiong Soatlan menggelengkan kepala Aku hanya ingin memperlihatkan ilmu pedangku Oh Tuan Piklian berlega hati Itu boleh, terima kasih Ibu ucap Lame Kiong Soatlan Kemudian berkata kepada Yo Kiam Heng Kakak Kiam Heng, saksikanlah ilmu pedangku Ya, Yo Kiam Heng mengangkuk Lame Kiong Soatlan berjalan ke tengah-tengah ruangan Setelah memberi hormat, ia mulai menggerakan pedangnya Gerakan pedang itu makin lama makin cepat, membuat Yo Kiam Heng terbelalak Ia tidak menyangka kalau Lame Kiong Soatlan memiliki ilmu pedang yang begitu hebat Ternyata gadis itu mempertunjukkan Tian Lyong Kiam Hoat Ilmu pedang naga kahiangan Berselang beberapa saat kemudian Barulah ia menghentikan gerakannya dan memandang Yo Kiam Heng seraya bertanya Engkau sanggup melawan ilmu pedangku aku Yo Kiam Heng tampak keragu-ragu Hahaha Lame Kiong Bialyong tertawa Pasti sanggup melawan ilmu pedangmu itu bagaimana kalau aku menggunakan Kim Kong Capsah Chiang 13 jurus ilmu pukulan cahaya emas tanya Lame Kiong Soatlan mendadak Kalau engkau mengeluarkan ilmu pukulan itu Tentu Kiam Heng tidak sanggup melawanmu Sahut Lame Kiong Bialyong Adik Soatlan, ujar Yo Kiam Heng tertarik Bolehkah engkau mempertunjukkan ilmu pukulan itu Baiklah, Lame Kiong Soatlan mengangguk Mulai mempertunjukkan ilmu pukulan tersebut Yo Kiam Heng menyaksikannya dengan mulut menganga lebar Ia mengakui dalam hati dirinya tidak sanggup melawan ilmu pukulan itu Sesaat kemudian, barulah Lame Kiong Soatlan berhenti Lalu memandang Yo Kiam Heng saya bertanya Bagaimana? Engkau sanggup melawan pukulanku ini? Tidak sanggup, jawab Yo Kiam Heng jujur Walaupun aku menggunakan pedang Aku tentu akan kalah Oh Lame Kiong Soatlan tersenyum Kemudian kembali ke tempat duduknya Adik Soatlan, ujar Yo Kiam Heng kagum Aku tidak menyangka kalau kepandayanmu begitu tinggi Oh iya, siapa gurumu aku dan Beng Kiat adalah murid Tai Li Cheng Lame Kiong Soatlan memberitahukan Hah Yo Kiam Heng tampak terkejut Kalian murid padritwa itu engkau kenal guru kami Tanya Lame Kiong Soatlan Tidak Tapi aku pernah dengar dari ayah Kata ayah, kepandayan Tai Li Lo Cheng tinggi sekali Bahkan mahir meramal pula Jawab Yo Kiam Heng dan menambahkan Mungkin guru kalian mampu melawan ketua Kui Bin Pang Hahaha Lame Kiong Bieliong Tertawa Kiam Heng Kepandayan pun yang mungkin sudah lebih tinggi dari Tai Li Lo Cheng Bagaimana mungkin Yo Kiam Heng kurang percaya Apabila engkau menyaksikan kepandayanya Barulah akan percaya Ujar Lame Kiong Bieliong dan menambahkan Ayahnya juga pernah bertanding dengan Tai Li Lo Cheng Siapa yang menang? Tanya Yo Kiam Heng Kami tidak tahu Lame Kiong Bieliong tersenyum Hanya mereka berdua yang tahu Oh Oh Yo Kiam Heng manggut-manggut Lalu berkata sungguh-sungguh kepada Lame Kiong Soatlan Mulai besok aku akan berlatih denganmu Maksudmu ingin menuntut balas kepada ketua Kui Bin Pang Tanya Lame Kiong Soatlan Ya, Yo Kiam Heng mengangguk Sudahlah Lame Kiong Soatlan menggeleng-gelengkan kepala Engkau tidak usah memikirkan itu Biarlah kakak Bun Yang Yang mencarinya Tapi, Yo Kiam Heng mengerutkan kening Kiam Heng, ujar Lame Kiong Bieliong serius Engkau sudah tidak memikirkan Soatlan? Kalau engkau ingin menuntut balas kepada ketua Kui Bin Pang Berarti engkau mau cari mati paman Saudara Kiam Heng Toan Beng Kia tersenyum Engkau tinggal di sini saja Mengenai ketua Kui Bin Pang Biarlah Bun Yang Yang mencarinya Itu, Yo Kiam Heng masih mengerutkan kening Kakak Kiam Heng airmu Kalem Kiong Soatlan berubah Kalau engkau ingin menuntut balas kepada ketua Kui Bin Pang Lebih baik pergi sekarang saja Ayo, cepat pergi adik Soatlan, Yo Kiam Heng menundukkan kepala Aku, Kiam Heng Toan Pitlian menatapnya Kami tahu engkau sangat setia kawan Namun menangani ketua Kui Bin Pang Biarlah Bun Yang Yang mencarinya Sebar engkau bukan lawan ketua Kui Bin Pang itu Lagi pula engkau harus memikirkan Soatlan lo ya Bibi, Yo Kiam Heng mengangguk Memandang Lame Kiong Soatlan seraya berkata Aku tidak akan pergi mencari ketua Kui Bin Pang itu Oh, wajah Lame Kiong Soatlan langsung berseri Tapi ingat, engkau tidak boleh pergi secara diam-diam Lo aku berani bersumpah Aku mempercayaimu Lame Kiong Soatlan memandangnya dengan metabar binar-binar Kemudian tersenyum mesra Hahaha Hahaha Lame Kiong Soatlan dan Toan Wille Kie tertawa terbahak-bahak Itu membuat wajah gadis itu memerah Mendadak lari ke dalam